Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar Sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Kali ini kita akan mereview satu unit Kawasaki KX65 model year 2024 Nah, KX65 ini masuk ke Indonesia dalam jumlah yang sangat terbatas sekali Sob Di tahun 2024 ini KX65 masuk ke Indonesia nggak sampai 20 unit ya Nah, jadi pada video kali ini kita akan melihat lebih detail tampilan KX65 ini Dari segala sisi ya, depan, belakang, kiri, dan kanan Kemudian nanti kita juga akan menyampaikan spesifikasi untuk Kawasaki KX65 ini Kemudian nanti kita akan menyampaikan update harga Dan pastinya nanti saya juga akan menunjukkan tongkrongannya ya Tapi nanti dengan tinggi badan saya 171 cm Sementara Kawasaki KX65 ini adalah motor buat junior ya, buat anak-anak gitu Sob Oke Sob, langsung aja ya biar mempersingkat durasi Langsung aja kita lihat tampilannya seperti ini Tampilan dari depan ya Untuk front fender, sport board depannya ini polos aja berwarna hijau Ini masih pakai plastik ya Sob ya Kemudian untuk papan nomor start Nah, polos juga warna hijau disini ada logo Kawasaki-nya agak miring sedikit Sob Nah, nanti tinggal disesuaikan aja nomor startnya Mau nomor berapa ya, ditambahkan Oke, itu tampilan depannya Kemudian kita lihat dari samping Untuk cover sampingnya, untuk yang di bawah tanki ini full berwarna hijau juga Sob Kemudian ada logo KX65 Kemudian grafis warna putih dan hitam ini Menggunakan material stiker atau dekal ya Tapi ini masih tertutup plastik juga Sob ya Belum kita lepas plastiknya Kemudian untuk cover di bagian bawah jok Yang di bagian belakang ini juga full berwarna hijau Dan untuk startboard belakangnya ini juga polos aja berwarna hijau ya Oke, seperti itu tampilannya dari depan, kiri, kanan, dan belakang Nah, untuk kenal potnya di sebelah kanan Sementara kalau untuk yang KX85 dan KX100 itu kenal potnya di sebelah kiri Ya, ininya silinsernya ya Oke, itu dia kira-kira tampilannya ya Yang memakai Kawasaki KX65 ini pastinya junior ya Biasanya anak SD ataupun yang baru memasuki SMP Kalau usianya ya tergantung tinggi badannya juga ya Sob ya Langsung aja sekarang kita lihat untuk spesifikasinya Nah, mesinnya disini menggunakan mesin 64cc 2 stroke ya Atau 2 tak Kemudian untuk supply bahan bakar menggunakan karburator Dan ini untuk starting sistemnya menggunakan kickstarter aja Sob ya Nah, jadi Kawasaki KX65 ini nggak ada electric starter Karena menggunakan mesin 2 stroke atau 2 tak Jadi bahan bakar yang digunakan nanti akan langsung dicampurkan dengan oli 2T-nya Sob Dan untuk oli 2T-nya itu harus kita campur langsung dulu Sob ya Di dalam tanki karena dia nggak ada tanki tersendiri Seperti motor-motor yang dipakai jalan raya gitu kan Ada tabung tersendiri gitu kan Sementara untuk KX65 ini nggak ada kita campur dulu Baru kita masukin ke dalam tanki ya Oke, kemudian untuk bobotnya Nah, beratnya motor ini hanya 60 kg dalam keadaan tanki penuh Sob Hanya 60 kg dalam keadaan tanki penuh Kemudian untuk kapasitas tanki disini dapat menampung bahan bakar sampai 3,9 liter ya Bisa kita genapkan jadi 4 liter lah gitu kira-kira ya Sob ya Kemudian untuk tingginya jarak dari jok lantai ini hanya 760 mm Nanti sebentar lagi akan saya tunjukkan posisi tongkrongannya ya Tapi disini nggak ada anak-anak Jadi nanti untuk lihat posisi tongkrongannya Saya akan peragakan dengan diri saya sendiri ya Dengan tinggi badan 171 Oke, kemudian kita lihat rodanya Sob ya Untuk rodanya, roda belakang disini menggunakan roda dengan ukuran ring 12 ya Dengan ukuran ring 12 Kemudian roda depan menggunakan roda berukuran ring 14 ya Jadi 12, 14 kemudian untuk pengereman Pengereman depan dan belakang menggunakan pengereman cakram ya Oke, seperti ini tampilnya Kemudian untuk suspensi Suspensi depan Kawasaki KX65 ini model teleskopik dengan ukuran 33 mm Tapi kalau untuk performanya ya nggak perlu diragukan lagi Sob ya Karena Kawasaki KX65 ini udah cukup lama diproduksi Dan udah cukup lama juga mengikuti event-event kompetisi Tapi kalau untuk performanya walaupun modelnya teleskopik ini nggak perlu diragukan lagi Mantap ya Oke, kemudian untuk suspensi belakang pastinya menggunakan suspensi model monoshock ya Kemudian untuk seat covernya ya atau sarung joknya ini berwarna hijau full Sob Nah, ini dia untuk yang model year 2024 ya Ada logo Kawasaki di sisi kiri dan kanannya Seperti ini Sob Nah, jadi ini untuk warna lime greennya Warna hijaunya itu sangat dominan sekali ya Kemudian warna veleknya ini berwarna hitam Oke, itu dia sekilas tentang tampilan dan spesifikasinya Berikut untuk harganya Kawasaki KX65 ini kita jual dengan harga 62.800.000 rupiah 62.800.000 rupiah Nah, untuk informasinya Kawasaki KX65 ini masuk ke Indonesia memang nggak banyak Sob Nggak sampai 20 unit Dan di bulan Juli tahun 2024 ini ya Ini masih terhitung pertengahan tahun gitu ya Sob ya Nah, stoknya ini kita nggak sampai 6 unit lagi Sob Sekitar 3 atau 4 atau 5 gitu lah kira-kira Sob ya Kalau yang di sini ada 3 unit Kalau saya nggak salah itu di gudang ya Stoknya belum saya cek pastinya Tapi kalau saya nggak salah itu ada sekitar 1 atau 2 lagi di gudang Yang di display di Kawasaki ini ada 3 unit ya Ini 1 Kemudian yang di sana 1 Kemudian yang di sana juga 1 Nah, itu 1, 2, 3 Sementara yang lainnya ini KX450, KX250, dan ini KX450 Sob Ya, oke Untuk harganya tadi 62.800.000 rupiah Jadi untuk Sobat yang berminat dengan Kawasaki KX65 ini Sob Jangan ditunda-tunda lagi Sob ya Karena memang jumlahnya ini sangat terbatas sekali Hanya nggak sampai 20 unit ya 15 atau 17 kemarin masuknya ini di awal tahun Jadi segera aja langsung yang berminat Hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di description Atau bisa langsung datang ke Kawasaki Green Tech Plaza Dan terakhir saya akan menunjukkan posisi tongkrongannya ya Tapi dengan tinggi badan saya 171 cm Sementara motor ini untuk anak-anak atau junior Tapi di sini nggak ada anak-anak Ya, bisa dilihat aja Sob ya Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Oke, jadi kita tampilkan ya Sob ya Oke, jadi kita tampilkan ya Sob ya Oke Sob seperti itu tampilannya Kemudian tadi yang saya hampir lupa juga Untuk Kawasaki KX65 ini Transmisinya menggunakan transmisi 6 percepatan 6 percepatan kemudian dengan pendingin cairan atau pendingin radiator Oke Sob, jadi mungkin itu aja ya informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Jadi untuk Sobat dimanapun berada yang tertarik ya Yang ingin memiliki Kawasaki KX65 ini Untuk juniornya atau untuk anaknya yang tertarik dengan dunia motocross Ataupun untuk Sobat dimanapun berada yang mau beli KX65 ini untuk koleksi juga bisa Langsung aja Sob, jangan ditunda-tunda lagi Hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di description Atau bisa langsung datang ke Kawasaki KX65 Oke Sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Untuk seluruh Sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita Seputar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore screen tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Terima kasih telah menonton